Senyumlah cekuri Tentukan pada dunia Bahwa kau Yang lebih susah hidup Cekuri hidupmu Oke teman-teman Kita langsung saja mulai tutorialnya Disini kita bakalan Buka aplikasi CapCut dulu Lalu langkah selanjutnya Kita klik pada bagian Proyek baru Oke setelah selesai Kalian beralih ke foto Nah di bagian foto ini Kalian bisa pilih satu foto secara random Disini aku hanya mencontohkan Oke setelah aku klik pada bagian fotonya Aku klik pada bagian tambah Lalu kita beralih ke bagian Akhiran kita klik dan kita hapus Kita beralih ke bagian depan Nah teman-teman Di bagian bawah kalian cari menu Yang namanya menu format Lalu kalian pilih yang ukuran 9 banding 16 Oke setelah selesai Kalian klik aja kembali ini Nah lalu langkah selanjutnya Kalian beralih ke bagian overlay Lalu kalian klik tambahkan overlay Oke lalu kalian beralih ke bagian video Oke di bagian video ini Kalian klik saja video mentahan Yang udah kalian siapin sebelumnya Nanti untuk link downloadnya Bakalan aku taruh di deskripsi box Setelah selesai kalian klik aja Tambah pada bagian bawah Oke setelah itu Kalian klik pada bagian gabungan Nah di bagian gabungan ini Kalian pilih yang namanya Percera Kalau misalkan udah selesai Kalian klik aja tanda centang Nah teman-teman disini Aku akan atur dulu Derasi fotonya Biar sama kayak video mentahnya Yaitu tinggal kalian tarik aja Seperti ini ya guys Oke kalau misalkan udah selesai Nah BTW teman-teman Untuk di bagian teks video mentahnya ini Bisa kalian atur tata letaknya Yaitu dengan cara kalian klik pada bagian video mentahan Dan bisa kalian zoom juga Ataupun bisa kalian atur juga Untuk kalian mau letakin dimana Nah misalkan kita sesuaiin aja Aku mau letakin disini Oke setelah selesai seperti ini Langkah selanjutnya Aku mau nambahin filter Yaitu dengan cara kita klik pada bagian efek Kita klik efek video Aku bakalan nambahin efek yang namanya Retro Kalian scroll aja ke samping ya guys Nah di bagian efek retro ini Banyak banget jenis-jenis efeknya Yang bisa kalian pilih Sesuai dengan keinginan kalian Nah disini aku mau pilih efek yang kebisingan Yaitu aku klik aja Kalau udah selesai Kalian klik aja tanda centang Nah di bagian efek kebisingan ini Kalian tarik aja Durasinya sampai akhir durasi video mentahan Dan foto yang udah kita atur tadi Kalau udah kita bakalan play Nah teman-teman kurang lebih Hasilnya seperti itu Oke kita simpan dulu ya guys Dengan cara kita klik 720p Kita fullin resolusinya menjadi 1080p Tingkat bingkainya juga kita fullin Nah di bagian atasnya ada tanda panah Tinggal kalian klik saja Dia itu ada tulisan mengekspor Maka otomatis nanti langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke teman-teman mungkin sekian dulu tutorialnya Semoga kalian suka Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata Ataupun kata-kata berisik Jangan lupa untuk bantu support channelnya Erika Andura Dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya See you next video guys Bye bye